Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di AF studio Oke di video kali ini saya akan membagikan tutorial cara setting opsi pengembang untuk bermain game di HP realme 10 realme 10 Pro dan realme 10 Pro 5G nah jadi agar performa HP kita bisa lebih bagus saat digunakan untuk bermain game teman-teman bisa melakukan beberapa pengaturan di bagian opsi pengembang dan gimana caranya tanpa berlama-lama langsung saja ya kita ke tutorialnya Oke langkah yang pertama silakan teman-teman aktifkan opsi pengembang terlebih dahulu dengan cara masuk ke pengaturan kemudian di menu pengaturan kita Scroll lalu pilih yang tentang perangkat kemudian di sini masuk ke pengaturan versi kemudian teman-teman ketuk sebanyak 7 kali di bagian nomor kompilasi nah disini kita ketuk sebanyak 7 kali seperti ini 1 2 3 4 5 6 7 selanjutnya kita akan diminta untuk memasukkan kunci layar HP realme kita Nah teman-teman silakan masukkan kunci layarnya kalau misalnya menggunakan pin atau sandi masukkan pin atau sandinya dan disini saya menggunakan pola maka saya masukkan polanya Anda kini di mode pengembang itu artinya opsi pengembang di HP realme kita sudah berhasil diaktifkan selanjutnya teman-teman silakan tekan kembali lalu kembali lagi maka di bagian pengaturan sistem disini akan ada yang namanya pilihan pengembang atau opsi developer Oke langkah berikutnya teman-teman masuk ke pengaturan opsi developer dan disinilah kita bisa mengatur opsi pengembang untuk bermain game di HP realme kita Nah sebenarnya enggak terlalu banyak teman-teman yang perlu kita ubah disini yang pertama adalah mengubah nilai tiga skala yang ada di bagian opsi pengembang ini jadi teman-teman silakan Scroll dan temukan yang namanya skala animasi jendela animasi transisi dan durasi animator jadi untuk nilai defaultnya adalah 1x atau 1x Nah teman-teman pilih yang skala animasi jendela ini lalu kita kurangi menjadi 0,5x atau matikan saja animasinya Nah untuk mendapatkan performa terbaik kita bisa pilih yang animasi mati demikian juga di bagian skala animasi transisi ini juga kita matikan dan skala durasi animator ini juga bisa teman-teman matikan Oke lanjut lagi di bagian bawah teman-teman silakan batasi aktivitas latar belakang jadi disini ada yang yang namanya batas proses latar belakang jadi yang dimaksud dengan batas proses latar belakang adalah eh membatasi jumlah berapa maksimal aplikasi yang bisa berjalan di latar belakang nah sebenarnya tanpa kita sadari di HP realme kita atau di sistem HP kita dia akan menjalankan beberapa aplikasi di latar belakang walaupun mungkin kita tidak membukanya sehingga agar penggunaan RAM di HP kita bisa lebih efektif teman-teman bisa membatasi proses latar belakang misalnya seperti ini kita coba ketuk saja di bagian batas proses latar belakang nah disini ada pilihan mulai dari satu proses sampai dengan empat proses nah teman-teman silakan pilih antara dua atau satu proses jangan sampai pilih yang tanpa proses latar latar belakang ya teman-teman karena kalau misalnya kita pilih yang tanpa proses latar belakang ini maka aplikasi apapun itu dia nggak bakalan bisa berjalan di latar belakang misalnya seperti aplikasi WA ketika dia tidak diizinkan untuk berjalan di latar belakang maka WA nggak bakalan bisa menerima pesan panggilan masuk ataupun nggak bakalan bisa menerima panggilan masuk sehingga teman-teman pilih saja yang dua proses ini nah selanjutnya kita coba Scroll ke bagian atas lalu kita cari yang namanya log buffer nah disini ada yang namanya ukuran buffer pencatatan log kita ketuk secara default nilainya adalah 256k ada juga yang kadang 4M nah teman-teman bisa matikan saja untuk ukuran pencatatan log buffernya lalu di bagian preferensi driver grafis di bagian sini kalau misalnya tersedia driver game teman-teman silakan pilih driver game misalnya disini ada salah satu game yang sering teman-teman mainkan saya anggap ini adalah game tinggal ketuk saja nah kalau misalnya di bagian sini tersedia driver game teman-teman pilih saja yang driver game tapi kalau nggak tersedia teman-teman biarkan default aja kemudian tekan kembali nah saya kira itu saja yang bisa saya bagikan seputar cara setting opsi pengembang untuk meningkatkan performa HP saat digunakan untuk bermain game nanti teman-teman bisa rasakan sendiri perbedaannya tapi kalau misalnya cara ini malah membuat HP kita tambah lag atau patah-patah teman-teman bisa kembalikan saja ke pengaturan sebelum kita ubah pengaturan yang tadi oh ya satu lagi selain di opsi pengembang kalau misalnya teman-teman suka bermain game kita coba ubah yang refresh rate di bagian pengaturan atau penyegaran layarnya nah di bagian layar dan kecerahan disini ada pilihan tingkat penyegaran layar nah ada dua pilihan tinggi dan standar kalau misalnya mau lebih bagus performa HPnya teman-teman bisa pilih yang 60Hz tapi kalau misalnya teman-teman mau tampilan gamenya lebih bagus seperti animasi dan pengomerasian lebih halus teman-teman bisa pilih yang tinggi ini dan kalau kita pilih yang kedua untuk animasinya mungkin kurang bagus tapi dia performanya lebih baik dan baterai kita bisa lebih hemat oke itu saja yang bisa saya bagikan semoga bermanfaat kurang lebihnya saya mohon maaf Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih telah menonton